Mas, mas udah siang mas? Mas, lihat nih aku bawa pah. Selamat lantang sayang, semoga panjang umur, sehat selalu, dan beringkat terus ya mas. Iya, 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 iya. Hah? Aku kesiangan, Ra. Hari ini kok ada jalan operasi lho? Ra, buruan anduk dulu. Buruan, buruan. Ra, buruan anduknya. Iya mas, aku ambilin. Mas darah, tunggu jas kamu ketinggalan. Oh iya, jas kamu juga belum benar. Mas, nanti malam kita makan di luar ya. Aku mau ngelain langtaun kamu. Terus aku juga mau ke salon, kamu mau aku diapain. Terus kamu mau jemput aku jam berapa? Ra, kamu jangan bikin aku pusing ya. Aku belum bisa mikir sekarang. Nanti kalau udah selesai, aku kabarin kamu. Yaudah mas, aku tunggu kabar dari mas. Mas. Eh. Mas. Oh iya, iya. Oh iya mas. Suami kamu libur gini mas aja kerja. Iya nih, akhir-akhir ini dia sibuk banget. Apa ya, mil kita ngobrol dulu sama aja yuk. Yaudah yuk. Ini kue siapa, Ra? Kue bikinan gua spesial buat mas Lerma. Tapi gak dihargain. Jangan kan dicobain. Tadi aja dia ngake pilihnya. Seriusan lu yang bikin? Iya beneran. Era, jalan yuk. Jalan kemana? Pape. Boleh juga sih. Oh iya udah. Gue ambil tas lu ya. Betul ya. Bentar ya. Iya. Kasih lu. Hai Vin. Udah lama nunggu. Eh, kenapa ada sih? Biasa gue sibuk. Ya sibuk lah. Kenalin temen gue Aldo. Halo. Mila. Oh iya. Kenalin nih temen gue. Tara. Tara. Halo. Eh ngomong-ngomong kalian ngomongin apa tadi? Kayaknya seru banget ya nggak? Cerita dong. Jadi gini Mil. Nah. Aldo ini lagi ngerintis usaha baru. Yaitu bisnis aplikasi online. Tentang yoga. Kamu tau yoga nggak? Yoga? Oh iya aku tau kok. Nah. Berarti ini aplikasi yang pas. Tapi sabar. Tunggu aku sama Aldo. Dapetin investornya. Oh iya ya. Oh iya. Kalau boleh tau. Kalian butuh uang buat jalanin aplikasi itu. Butuh berapa? Terus do. Ditanyain tuh. Angin apaan sih lu? Modal. Punya jambung aja. Eh sebenarnya agak besar sih. Sekitar 50 juta kan. 50 juta doang. Karena kalo aku yang modali. Serius mbak. Jangan panggil mbak lah. Emang gua tua banget. Aduh raa. Sensi amat lah dipanggil mbak. Sorry sorry ya mbak. Eh mbak lagi. Sorry sorry ya kak. Yang nomor mana sih? Uang pukul urus sama mila. Kok mana sih kan ikutin gue? Udah. Kalian. Kalian dulu deh omongan bisnisnya itu. Gue sama Kevin mau cabut dulu. Ada urusan. Mergoling dah. Lu lama-lama ya. Saya berkenalan dengan laki-laki lain. Membuat saya jauh dari yang namanya kesetiaan. Saya sadar kalo saya gak bisa memiliki suami saya seutuhnya. Saya harus berbagi dengan sibukannya. Dan disini untuk mengisi kekosongan saya. Jalan yang saya pilih adalah. Mas Aldo. Iya. Kok bisa tau rumah aku sih? Aku tau dari Mila. Maaf dan gue ya. Oh. Ini ada surat yang harus kamu tantangan nih. Tentang pinjaman modal aku. Sebelumnya. Maaf dan gue ya. Oh iya. Silahkan duduk dulu deh. Biar aku tarik tangannya. Mana tadi? Nah ini berkes yang harus kamu tantangan nih. Ini. Disini? Satu aja nih? Iya. Satu aja. Kalo nomor rekeningnya nanti kamu transfer ke bank ini ya? Oh iya. Nanti secepatnya kau transfer. Iya. Biar cepet bisa yoganya. Kamu mau cepet yoganya? Iya. Ya gak juga sih. Hari ini juga bisa kok. Hari ini? Iya. Seriusan. Serius? Mumpung aku lagi kosong juga. Aku gak kerepotin kamu nih. Enggak. Oh yaudah deh kalo gitu. Boleh sih. Yaudah aku ganti baju dulu ya. Yaudah ganti baju aja. Sini kamu ya? Iya. Eh kalo ada air minum sekaliannya. Oh oke. Tenggu ya. Mas. Umur aku kan udah gak lama lagi. Aku mau. Sebelum aku gak ada kamu udah menikah. Sayang. Kamu gak boleh ngomong gitu ya. Yang tau umur kita lama atau enggak itu cuma Tuhan. Bukan dokter. Bukan manusia. Atau siapapun itu di dunia ini. Kamu harus kuat ya. Jangan tinggal kayak aku sendiri. Iya mas. Tapi. Aku gak mau. Sebelum aku. Gak ada. Kamu harus ngelanjutin hidup kamu mas. Ini permintaan aku terakhir mas. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Balik. Yang sebelahnya lagi. Langsung dapet pelatihan privat ya. Abis dari mana kamu? Yang mau kesini sih. Di depan tadi. Oh iya. Ngomong-ngomong. Perjanjian bisnis kamu sama Ara gimana? Udah kok ini. Udah tanda tangan. Oh ya udah bagus deh. Udah aku mau balik dulu ya. Kok buru-buru sih? Enggak ada yang aku mau beli. Enggak. Mas. Halo. Mas Darmanya ada? Mas Darmanya ada. Mas Darmanya ada. Ini dari rumah sakit ya. Maaf ya. Mas Darmanya belum bisa dateng. Karena lagi ngurusin saya. Istrinya yang lagi sakit. Istrinya? Oh iya ya udah. Kalau gitu nanti aku telepon lagi ya. Iya. Lo kenapa? Lo kenapa sih? Tadi gue telepon Mas Darmanya. Terus yang nganget perempuan. Dan dia bilang. Kalau Mas Darmanya. Lagi jagain istrinya yang lagi sakit. Hah? Ra? Lo kan istrinya hanya dia. Lo kenapa sih gak labrak cewek itu aja? Isi biar gue aja telepon dia. Biar gue maki-maki orang itu. Udah gak usah. Gue ngerasain. Gimana kalau gue di posisi dia? Aduh Ra. Lo tuh masih mikirin orang lain aja ya. Lo tuh pikirin diri lo sekarang. Udah gak apa-apa. Yaudah-yaudah. Sekarang lo tenangin diri dulu ya. Ini Mas. Katanya sih dari rumah sakit. Terus nanyain Mas. Dia bilang mau nelfon lagi kok Mas. Coba Mas liat. Bukan coba siapa kok. Cuma temen kantor. Telepon, telepon bentar ya. Iya Mas. Rara pasti marah sama aku. Kalau aku gak bisa jelasin semua ini. Lebih baik aku temui Rara sekarang. Biar aku jelasin semuanya. Kita pindah belakang ya. Itu Rara? Rara mau kemana ya? Itu bukan mobil Aldo. Iya. Itu mobil Aldo. Bagaimana Rara bisa mengenal Aldo? Mending aku tunggu di rumah deh. Biar aku tahu penjelasin Rara apa nih. Oh iya Rara. Kamu pesen makan apa ya? Kamu duluan aja aku gak lapar kok. Yaudah aku ntar aja juga. Apa sih yang kamu pikirkan? Dari tadi kamu ngamun mulu. Kayak aja aku bisa bantu. Aku gak apa-apa kok. Kok kamu gak mau cerita sama aku? Cerita Rara. Selama ini aku selalu terbayang-bayang kamu. Aku selalu memikirkan kamu Rara. Jangan lanjutin. Aku tahu kamu. Aku ingin cintai kamu Rara. Do. Emang Mila gak pernah bilang ya? Bilang apa? Kalau aku udah bersoni. Bilang gak pernah bilang kok. Kalau kamu punya suami. Berarti yang selama ini bikin kamu sedih itu suami kamu kan? Gimana loh kita pulang aja. Gimana loh kita pulang aja. Gimana pulang aja? Ya kok kamu jadi bete gitu sih? Jangan marah dong sama aku. Gimana aku gak mau bakar sama kamu? Aku ini cuma pelampiasan kamu. Gitu pulang aja. Udah bosan. Aldo selain mengisi kehidupan saya. Ternyata Aldo juga yang tepat menghibur saya. Di saat saya itu lagi sedih mengetahui kalau ternyata suami saya sudah beristri. Aldo laki-laki yang dia bisa menerima saya. Dari mana kamu Rara? Jam segini kamu baru pulang. Perdulinya kamu sama aku apa mas? Rara. Aku ini suami kamu. Mas suami itu gak pernah lo bohongin istrinya ya mas? Sekarang kamu jelas ya? Tadi siapa? Jelasin sama aku. Aku aja gak tau kalau kamu punya istri. Aku ini istri kamu yang keberapa? Dua. Ketiga. Rara. Jangan sebarang kamu ngomong. Istri aku itu cuma kamu. Gak ada yang baru. Jago kamu ya mas? Kamu udah salah. Kamu masih mau bohong sama aku mas? Tidak aku jelasin dulu sama kamu. Tapi kamu dengerin dulu penjelasan aku. Mau jelasin apa lagi? Rara. Aku sayang sama kamu. Aku udah muat sama kamu. Biar kita bicarakan ini secara baik-baiklah. Aku mohon. Kamu jahat. Semuanya udah cukup. Aku udah tau kamu hanya mas. Biar kita selesain ini secara baik-baik. Aku mohon Rara. Enggak. Udah cukup. Aku tunggu surat gue buatan cerai dari kamu mas. Aku mohon. Enggak. Kamu pulang. Kamu pulang mas! Baik. Kamu pulang! Aku akan. Rara. Kabar lu sekarang gimana? Setelah lu cerai sama suami lu. Ya gua ginilah. Gua ngabisin waktu gua ya sambil nonton TV. Baca-baca novel. Lah. Terus bisnis kamu sama Aldo gimana? Entahlah. Dia pergi gak ada kabar. Oh iya? Kamu udah ketemu dia lagi belum? Aku sih belum ketemu dia lagi. Udah gitu. Sekarang aku sama Kevin. Hubungannya. Udahan Ra. Gini. Sebenernya tuh maksud aku. Aku bercerai sama Mas Darma. Dan Aldo yang bisa bantu aku ngumpain Mas Darma. Tapi Aldo malah ngilang gitu aja. Ya. Jadi aku rasa kangen. Eh tapi malah kamu yang ngajak aku jalan. Oh jadi lo gak kangen nih sama gue. Lo kangennya sama Aldo. Dan gak gitu juga Mio. Ya kangen banget lah. Secara dia bikin gua gak kesepian lagi. Lo kenapa? Apa? Apa kabar kamu? Kok jadi kamu disini? Iya. Aku denger tadi disini kok. Terus kamu udah gak kangen jalan aku semuanya sama Mio? Aku denger semuanya. Apa bener yang kamu katakan itu? Yaudah itu semuanya bener. Itu rasa perasaan aku ke kamu. Berarti mulai sekarang. Kamu bisa dong menerima cintaku? Bentar dong aku mau nanya. Selama ini kamu kemana aja? Enggak. Selama ini aku itu. Aku itu ingin melupakan kamu. Tapi aku gak bisa. Karena aku sayang sama kamu. Tapi aku gak mau beban hidup kamu. Terus sekarang mau kamu gimana? Aku mau. Kamu nyerima cintaku, Rah. Kamu tau kan? Satu setaku sekarang janda. Kamu masih mau sama aku? Ya iyalah aku mau sama kamu. Aku tuh sayang sama kamu. Apapun itu aku gak peduli Rah. Aduh. Udah deh gue disini udah kayak patung ya. Udah gue mau cabut deh. Dikacangin gue tadi gue nih. Ah so ya. Tadi kalo sampe rumah gue terserah lo ya. Iya oke oke udah ya. Aku tuh sayang sama kamu. Aku tuh cinta sama kamu. Aku mau aku selalu ada di samping aku. Kamu mau nikah dengan aku? Iyalah aku mau menikah sama kamu. Serius kan? Iya aku serius sama kamu. Aku sayang sama kamu. Aku juga sayang sama kamu. Mbak Dini. Mbak Dini. Sini biar aku bantuin Mbak. Oh iya Mbak Dini. Kenalin. Ini calon istri aku. Namanya Rara. Kenalin. Mbak Dini. Kakak aku ini. Ala. Maaf ya. Aku gak bisa berdiri. Mungkin Aldo udah cerita juga tentang penyakit yang aku alami. Iya Mbak gak apa-apa kok. Oh iya. Kalian kapan menikah? Rencana minggu depan sih Mbak. Mondo restunya ya. Semoga pernikahan kami lancar. Kamu udah minum obat? Udah. Ini calonnya Aldo. Mondo restunya ya. Kayaknya minggu depan aku mengadakan pernikahan. Di Mas Darmu. Lara. Selamat ya. Iya Mbak. Yaudah. Kalau gitu aku istilah dulu ya. Aku juga masih di janji Samila dan aku harus pulang sekarang. Sekarang gak? Iya. Yaudah Mas. Aku pamit dulu ya. Ngantara-ngantara dulu. Iya. Mas pamit dulu ya. Supaya usah ya. Enggak aku pulang. Mas. Mas Darmu. Ada apa? Maafin Pak. Aku udah ganggu kamu malem-malem begini. Ada yang ingin aku bicarakan sama kamu? Mau ngomong apa? Ratu. Aku mohon sama kamu. Kamu rahsiain semua yang pernah kita jalani. Aku takut nanti penyakit dini itu akan drop kalau dia tau semuanya. Mau dia hasilkan atau enggak itu urusan aku. Semua bakal balik aja. Karena aku gak jahat kayak kamu Mas. Terima kasih ya. Pulang dulu. Eh Mas Dharma. Selamat ya. Atas pernikahan. Semoga kamu bahagia sama Aldo. Oh iya pasti Mas. Terima kasih ya Mas. Iya. Sayang. Kamu tadi ngapain sih? Ini ada kerjaan buat besok. Oh iya sayang. Besok aku harus ke Surabaya. Ih. Kita kan baru nikah. Masa kamu udah mau ninggalin aku? Aku minta maaf ya. Tapi aku janji ku. Habis dari Surabaya. Kita liburan. Liburan? Iya. Yaudah. Ambilin aku minum ya. Semoga kamu tidur. Yaudah. Bentar ya. Iya. Mbak serius mbak. Mbak kenapa? Mbak tuh kalau ada apa-apa tuh ngomong sama aku mbak. Siapa tau aku bisa bantu. Ra. Apa aku boleh tanya sama kamu? Iya boleh mbak. Mau nanya apa? Tapi bagaimana? Kalau aku udah gak ada rak. Apa Mas Dano tetep bahagia? Mbak gak usah ngebahas masalah ini ya. Yang terpenting tuh kesehatan mbak. Kalau mbak sehat juga Mas Dano bakal bahagia mbak. Percaya sama aku. Iya rak. Makasih ya. Sesama wanita saya tau apa yang dirasakan Dini istri Dharma. Di saat yang bersamaan saya merasa bersalah kepadanya. Saya mencoba mencari cara untuk meminta maaf ke Dini mbak. Tapi saya takut membuat kesehatannya drop. Karena kesehatan Dini semakin buruk mbak. Tapi ada sesuatu yang saya gak pernah nyangka keluar dari mulut Dini mbak. Dini ingin suaminya bisa bahagia dengan wanita lain. Mas boleh minta tolong gantiin air panas ini? Buat apa mas? Badan Dini menggigil. Dia kedinginan lagi. Oh ya udah biar aku ganti Mas. Aku ke kamar aja. Mas. Ini kakinya dingin banget. Kenapa kita gak bawa ke rumah sakit? Rumah sakit udah angkat tangan Kak. Karena penyakit Dini ini udah setadi terakhir. Kamu ingat gak? Mas akan mengejar kamu sayang. Jangan tinggalin mas. Jangan mohon. Ya ampun. Aku gak pernah menyangka kalau kamu bisa seperti ini mas. Memperjuangkan cinta yang seperti ini. Ternyata selama ini kamu merahasiakan siapa diri kamu mas. Saat kamu masih menjadi Sony OK. Gitu cepat. Kita tinggalkan aku. Gila. Mas udah mas. Kamu harus lupain dia. Aku sangat kehilangan Dini. Aku gak bisa menahan kesedihannya. Aku sudah berbuat salah sama diri. Aku sudah banyak berbuat salah sama diri. Iya aku tau. Terima kasih. Kamu udah memani aku. Walaupun aku sudah berbuat jahat sama kamu. Udah mas. Biarpun kamu cuma mantan suami aku. Tapi aku gak tegel. Lihat kamu kayak gini. Rara. Tunggu Rara. Hei. Rara. Buka pintunya Rara. Udah aku diam. Udah aku jelasin apa yang kita perbuat tadi Rara. Buka pintunya. Buka pintunya. Buka pintunya. Aku tau kamu sama aku itu saling mencintai Rara. 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 Ada apa dengan Rara. Kamu sudah pulang dulu. Mas. Tadi mau bicara Rara. Aku minta maaf mas. Aku tidak dapat hadir. Di akhir-akhir nyemba di ini mas. Aku juga pasti gak ngerti. Udah berusaha akan datang ke sini. Mas istirahat gue. Mas. Mas ya. Mas. 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 Aku sangat mencintai kamu Dan aku ingin selalu ada untuk si kecil Aku mohon, kamu cerai Aduh Apa? Gua aja mas! Apa maksudnya? Ini emang semua salah aku Hingari Allah gak nyeritain ke kamu Kalau mas Dama itu mantan suami aku mas Suami ini kamu burukin aku ya? Suami aku Kenapa aku cek ya mas? Suami aku mas 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 Perakian kamu Udah masih tinggalin aku sekarang sendiri Aku lagi mau sendiri Ini semua masalah aku Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!